Jelang sidang akhir, kemungkinan Sarwenda rujuk dengan Ruben Onsu sangat kecil. Ya, karena beberapa kali tak hadir dalam proses sidang, kemungkinan besar sidang pemanggilan yang kesekian kalinya, pihak Sarwenda tidak bakal hadir karena tidak perlu dan tidak ada yang perlu disanggak. Walaupun kita tahu bahwa Chris Samsiu selaku pengacara Sarwenda menanggapi soal kemungkinan Sarwenda dan Ruben rujuk kembali. Hal ini mencuatkannya sampai saat ini Sarwenda dan Ruben belum berkomentar soal gonjang-ganjing rumah tangga mereka. Chris pun menilai kesempatan rujuk itu masih ada. Yang pasti dengan belum munculnya kliennya, kami di media berarti kemungkinan rujukan masih ada. Kecuali kalau klien kami sudah menyampaikan, tidak, saya tidak mau rujuk, itu beda ya. Biar Chris Samsiu kepada wartawan di kawasan Tibet, Jakarta Selatan, belum lama ini. Tapi dengan klien kami tidak hadir di media tidak menyampaikan, artinya itu pun masih ada saja. Masih mungkin apa yang tidak mungkin sambung dia. Namun Chris tak bisa berkomentar banyak soal kemungkinan peluang rujuk tersebut. Apalagi dia dan tim hanya diberi kuasa oleh Sarwenda untuk mengurus proses perceraian di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Kami ini kuasa hukum yang memang dibatasi sama kuasa. Surat kuasa, jadi surat kuasa kami hanya menjelaskan proses ini baik di persidangan maupun di luar persidangan. Dan ada kode itik yang menyangkut itu. Jadi kami sama sekali tidak bisa sampaikan, ucap Chris. Karena kalau ditanya kapasitas kami, itu bukan kapasitas kami untuk menyatakan. Mau atau tidak mau rujuk, imbuh dia. Disinggung soal ketidakhadiran kliennya di persidangan, Chris membanta jika hal itu dikaitkan dengan upaya mempercepat sidang. Ibu dua anak itu tak hadir karena tidak ada isi gugatan yang ingin dibanta. Jadi artinya Sarwenda memang mengiyakan kebawaan Ruben untuk bercerai. Tetapi kalau masalah kita bicara, ada juga yang bilang bahwa pengacaranya atau Sarwenda enggak hadir nanti mempercepat proses perceraian. Ya, karena memang isinya enggak ada yang kami banta. Bukan masalah mempercepat. Tutup Chris Sam Siu. Lalu mau bagaimana lagi? Artinya antara Ruben dan Sarwenda sudah sepakat bahwa mereka akan bercerai. Kecuali nantinya ada perubahan di pikiran mereka. Artinya mereka berubah pikiran baru nantinya ada yang istilahnya mediasi ya. Kalau ini Sarwenda tetap tidak hadir pada sidang berikutnya, kemungkinan nanti akan dikutus secara fairstack. Karena terbuka tidak menghadiri beberapa kali dari persidangan tersebut. Tidak hanya ya Sarwenda, tapi kuasa hukumnya sampai saat ini, sampai perbaikan alamat masih belum hadir. Nanti kan sudah diperbaiki alamatnya, bagaimana kemungkinan hadirnya. Apakah hadir atau tidak? Ruben Ansu sebelumnya telah melayangkan permohonan cerai terhadap istrinya tersebut Sarwenda kemanilan Negeri Jakarta Selatan pada 11 Juni 2024. Ada yang mengucapkan bahwa Chris Ruben mengugat cerai pada tanggal 10 Juni 2024. Dalam gugatannya Ruben Ansu hanya meminta cerai tanpa menuntut soal hak asu anak atau harta guenogini. Dia sudah tidak peduli. Artinya ia butuh kenyamanan. Nanti kalau berubah pikiran, dapat petunjuk atau bagaimana, baru kita bicarakan nanti. Namun baik Ruben maupun Sarwenda sudah dua kali tidak hadir dalam persidangan. Ya, Ruben memang tidak hadir tetapi menghadirkan kuasa hukumnya. Kalau tergugat, Sarwenda tidak hadir sama sekali, baik Sarwenda sendiri maupun kuasa hukumnya. Terbaru di mana Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan bahwa sidang perceraian keduanya, perceraian antara Ruben Ansu dan Sarwenda harus ditunda karena alamat rumah Sarwenda yang dicantumkan Ruben tidak dapat petunjukkan. Artinya, ini baru yang kemarin, sidang yang kemarin, alamat tidak ditemukan karena Sarwenda pindah ke rumah baru. Tidak menempati rumah saudaranya seperti yang kemarin. Tentu ini sangat menarik sekali. Perlu kita bahas bagaimana kelanjutan keluarga The Onsou ini. Ya, melihat sidang nantinya. Kalau nantinya pihak tergugat, panggilan berikutnya tidak hadir, berarti memang antara keduanya memang benar-benar sudah tidak mau menyatukan lagi keluarga mereka. Mereka lebih memilih untuk berpisah. Lalu bagaimana menurut kalian? Silahkan kalian sampaikan pendapat kalian dan doa kalian. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukkan agar tambah seru keuan mereka berdua. Yang Soh selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan manca negara yang bakal bikin kita semua happy, senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye. Terima kasih telah menonton.